Intro Selamat datang di channel Go7tv Pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan menceritakan kembali Sebuah film fantasi China yang berjudul The Yin Yang Master Dream of Eternity Film ini diproduksi oleh IMDb Pro C Productions Dirilis pada tanggal 5 Februari 2021 Dan disetradarai oleh Guo Jin Min Serta diperankan oleh sederat bintang film Mandarin ternama Yang diantaranya adalah Mark Chow sebagai Master Yin Yang atau King Min Eon Deng sebagai Master Boya Li Wen Wang sebagai The Princess Jesse Lee sebagai Master Longyi Dan Duo Wang sebagai Master Zhongking Atau He Shou Yu Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan gunakan loncengnya Selamat menyaksikan Cerita bermula ketika King Min Yang seorang murid berbakat dari seorang Master yang bernama Zhongking Tengah mempelajari mantra pelindung Yang merupakan jurus paling dasar dan paling kuat dari Master Yin Yang Beberapa saat kemudian Master Zhongking mendorong King Min Untuk berteleporasi ke tempat lain Dan memanggil anjing salju roh emas dan pelukis gila Untuk melindungi Master dari serangan monster ular Dengan membuat dinding pembatas Namun sayang sekali Usaha mereka sia-sia Karena monster ular dapat menghancurkan dinding tersebut Dan menghempaskan mereka semua Sesaat kemudian datanglah sejumlah murid dari Master Yin Yang Untuk membantu mereka dengan mengeluarkan mantra pelindung Namun usaha mereka juga sia-sia Bahkan monster ular berhasil melukai Master Zhongking Setelah itu roh emas mengeluarkan bola roh miliknya Dan berlari menuju monster ular Untuk masuk ke dalam mulutnya Dan berhasil memukul mundur monster ular Cerita pun berlanjut Ketika Master Zhongking memberi wasiat kepada King Min Untuk pergi ke tanah timur Mendatangi kota kekaisaran Bertujuan menghadiri ritual menyembah langit Dan memusnahkan monster ular yang akan bangkit Sing berpindah di istana kekaisaran Dimana King Min bertemu dengan Master Boya Master Longyi dan Master Hisoyu Mereka mendapat perintah dari sang ratu Untuk menangkap dan mengumpulkan roh siluman Agar bisa membangkitkan empat penjaga kota kekaisaran Ketika monster ular bangkit Master Hisoyu menciptakan mantra pelindung Untuk menjaga agar siluman apapun Tidak bisa memasukinya Keesokan harinya Berkumpulah para master untuk menyambut kedatangan Putri Changping Sang putri menanyakan keberadaan Master Hongru Sesaat kemudian datanglah pengawal memberitakan kematian Master Hongru Ratu meminta Putri Changping bertanggung jawab untuk menangkap pelakunya Beberapa waktu kemudian Para master dan Putri Changping membahas siapa dalang pembunuhan Master Hongru Melihat luka di lehernya Dia mati karena ulah siluman Dan Master Longyi menawarkan kecebong pelacak miliknya Yang mampu melacak jejak siluman Sesaat kemudian kecebong langsung menuju ke arah King Ming Tanpa pikir panjang Sang putri meminta pengawal membawa King Ming Namun Master Boya melarangnya Master Boya beralibi Bahwa semalaman Dia memasang telinga ajaib di kamar King Ming Dan King Ming tidak pernah keluar kamar Namun Putri tidak mempercayainya Kemudian King Ming membela diri dengan menunjukkan bukti Bahwa ada seseorang yang menaruh serangga kecil di tubuhnya Sehingga membuat kecebong-kecebong itu tertarik kepadanya Beberapa saat kemudian Kecebong-kecebong itu menuju ke arah Putri Chang Ping Lalu Master Longyi buru-buru minta maaf kepada sang putri Dan mengatakan Terkadang kecebong miliknya terlalu sensitif Dan meminta sang putri untuk tidak mengambil hati Di suatu malam Master Longyi menyusup ke dalam kamar Putri Chang Ping Dan mendapati Master Hisouyu tengah tidur bersamanya Seketika itu Master Hisouyu meminta siluman rambut menghabisinya Sebelum Master Longyi menemui ajalnya Dia sempat mengatakan bahwa ratu adalah putri Namun King Ming salah mengartikan maksud perkataan itu Dan mengira sang putri ingin membunuh ratu Keesokan harinya King Ming memberikan mantra untuk memanggil roh penjaga kepada Master Boya Sementara Master Boya memberikan telinga ajaib kepada King Ming Keesokan harinya King Ming membuka kedok putri Yang ternyata dia adalah ratu Dan ratu yang selama ini ada di balik tirai adalah boneka Dia hidup dalam keabadian karena menyegel monster ular Setelah itu tubuhnya tiba-tiba melemah Dan King Ming beserta Master Boya berusaha menolongnya Namun Master Hisouyu menghalangi mereka berdua Dan mengurung mereka Lalu menimbun Boya dengan pasir Beruntung Boya memegang mantra pelindung yang diberikan King Ming Dan berhasil menyelamatkan diri Di tempat yang berbeda Putri dan Hisouyu tengah bersama Seketika itu dia teringat akan masa lalunya bersama Master Zhongking Yang merupakan guru King Ming Dan ternyata mereka dulunya adalah sepasang kekasih Putri dalam keadaan lemah karena dia akan melahirkan monster ular Setelah ular terlahir Berpindahlah ular tersebut ke dalam tubuh Hisouyu Seketika itu luka di tubuhnya menghilang Kemudian ular berubah menjadi semakin besar Dan merayap di atas rumah warga Yang membuat warga lari berhamburan Sesaat kemudian Putri dan Hisouyu yang menaiki monster ular tersebut Hendak meninggalkan kota kekaisaran Dan hendak hidup bersama Namun putri mengajahi Hisouyu mati bersama Dengan menjatuhkan diri ke bawah Namun berhasil ditelan monster ular Beberapa saat kemudian King Ming mengeluarkan mantra untuk memanggil tiga roh penjaga Untuk melindungi King Ming Yang diantaranya adalah Batu pembunuh Anjing salju Dan pelukis gila Batu pembunuh dan anjing salju Berusaha menyerang monster ular Sementara pelukis gila membuat perisai sihir Untuk melindungi King Ming Seketika itu Hisouyu keluar dari tubuh monster ular Dan berhasil mengalahkan anjing salju Setelah itu pelukis gila mengorbankan nyawanya Dengan masuk ke dalam mulut monster ular Sementara batu pembunuh bertarung melawan Hisouyu Sesaat kemudian Turunlah anjing salju Meminta King Ming pergi Untuk menyelamatkan Boya Dan membiarkan batu pembunuh dan dirinya Menyerang monster ular Di tempat yang sama Boya mengorbankan jiwanya Untuk membangkitkan burung Vermilion Sementara di tempat yang berbeda Hisouyu bertarung melawan batu pembunuh Dan berhasil mengalahkannya Di sisi lain Burung Vermilion bangkit Dan di dalamnya terdapat jiwa Boya Yang menjadi roh pelindung untuk King Ming Kemudian King Ming memberinya tanda Setelah itu dia bergegas terbang melawan Hisouyu Terjadilah pertarungan yang sangat memanas Setelah itu King Ming memberikan pedang Fang Yu Untuk menghabisi Hisouyu Di sisi lain putri mencoba untuk mengakhiri hidupnya Karena dia tidak lagi abadi Sang putri pun tewas Setelah itu monster ular mengeluarkan senjatanya Untuk menyerang King Ming Namun Boya menghadangnya Sehingga sayapnya terbakar Singkat cerita Hisouyu mencabut pedang yang menancap di dadanya Dan melemparkannya ke arah Boya Namun King Ming melindunginya Dengan membuat perisai sihir Namun sayang sekali Perisai sihirnya tidak mampu menahan pedang yang dilempar Hisouyu Setelah itu King Ming teringat akan perkataan gurunya Bahwa isensi master Yin Yan Yang sesungguhnya ialah melindungi Bukan menundukkan Dan King Ming memutuskan untuk melindungi Boya Seketika itu dia menjadi kuat kembali Dan berhasil menghabisi Hisouyu Setelah semuanya berakhir Boya menemui King Ming dan berterima kasih kepadanya Karena sudah melindunginya Setelah itu King Ming menceritakan perihal gurunya Yang menciptakan roh penjaga yang sama kuat dengan dirinya Terlihat roh penjaga yang tengah menyisir Fang Yu Fang Yu yang menyatakan kerinduannya kepada Zhong King Kemudian roh penjaga merubah wujudnya menjadi Zhong King Untuk mengobati kerinduannya Di suatu malam Boya kembali memainkan serulingnya Sementara King Ming berteleporasi ke tempat dia semula Dan cerita pun selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!